try to be a good person, shouldn't wear a bail around your neck, you wanna just sleep, oh you dick you got a friend in me, you got a friend in me yo what's up mabro apa kabar semuanya, sesuai permintaan kalian nih mabro ya viewers CODM kali ini gue akan buat sensitivitas atau settingan gue lagi mabro ya oke udah banyak banget ya minta nih mabro ya, pasti nih minta nih ini lagi dan ini lagi mabro ya dan ada banyak settingan terbaru di Call of Duty Mobile update-updatean gue akan jelasin mabro ya gue akan kasih tau settingan gue seperti apa nanti oke let's go oke mabro sebelum video ini dilanjutin untuk kalian nih yang pengen top up CP CODM atau game lainnya langsung aja ke website doodzster.com mabro link ada di deskripsi di bawah atau ke algin lagi cari akun CODM sultan dengan agar terjangkau langsung aja follow instagram at kita jubel titikin oke let's go mabro oke mabro kita ke training waktu dulu, yoke basa-basi dulu ya kan, ngelatih aim, ed, set set, 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 pemanasin dulu, eh oke mabro, yap jadi di season terbaru kita ini mabro ya, ada yang terbaru diantaranya ini nih, nah ini ini selet cancel loh mabro, selet cancel kok bisa langsung nembak ya, ya, one tap ADS bisa langsung nembak tuh 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 biasanya kan nggak nembak mabro ya, ada settingan terbaru, jadi gue mau ngasih tau setting-settingan terbaru yang ada di update-an saat ini dan sebelumnya kayaknya gue ada yang pernah belum gue kasih tau nih, padahal kayak movable joystick ini sebelum-sebelumnya udah ada tapi gue belum jelasin ke kalian mabro ya, nah yang barusan itu one tap ADS fire mabro ya, kalau misalnya kita offin ya sebelumnya ini kita off selamanya, jadi belum ada settingan kayak gini mabro di basic ya, jadi kita bisa selet cancel gini nih, gue suka banget kayak gini ya, jadi untuk kalian yang mainnya player fire ya, ini sebenernya nggak perlu diaktifin sih mabro ya kayak gue contohnya itu nggak perlu diaktifin mabro, nah jadi buat slide cancel aja, kalau gue sih kan mau nembak, gue pake dua jari nih ya, dua telunjuk nih mabro, gue pake dua telunjuk, tapi kalau misalnya player one tap ADS ya, dia cuma cukup cuma cukup satu jari aja ya, nge-scope sama tembak, nah bedanya kalau sebelumnya ini one tap ADS fire ini belum ada, jadi kecepatan peluru nyampek alat sama yang player fire gitu ya, manual scope mabro ya, kalau manual scope kan kalian bisa nembak dulu baru nge-scope ya kan nah kalau ini fire, nah kalau ini fire tuh nge-scope dulu baru nembak, eh kalau misalnya one tap ADS itu nge-scope dulu baru nembak ya misalnya player one tap ADS, nah sekarang tuh dipermudah lagi nih one tap ADS nih, player-player one tap ADS untuk kalian yang males ya banyak main banyak jari, player dua jari sih kebanyakan pada main one tap ADS mabro ya, nah kalau one tap ADS sekarang enak banget mabro tuh tuh, udah bisa sekaligus tembak tuh ya, jadi ngebantu banget gak sih, menurut kalian gimana? jadi misalnya kita slide cancel ini unsworth tembakan, jadi menurut gua sih settingan ini gak worth itu untuk kalian yang suka slide cancel pake settingan one tap ADS mabro, karena ya emang biasanya sih pake one tap ADS gue kalau misalnya slide cancel ya slide cancel ini untuk kalian yang gak tau ini biar slide-nya bisa lebih jauh lah ya, selanjutnya ini mabro btw itu gua gak pake ya, aslinya gua gak pake tapi nanti pas gua review gua mainin match sekali deh, bisa ngasih tau settingan sensitivitas gua nanti gua pake dulu deh, tapi aslinya gak pake, jadi kalau kalian mau ngikutin settingan gua silahkan nah kalau available joystick ini, sangat disarankan pake default atau mode lock ini sebenernya kayak kita biasa sih kalau misalnya mode follow tuh pergerakan gua di analog ya, jadi hancur, kayak kurang gitu loh nah jadi ya apa ya, kaku gitu mabro ya gua agak kurang suka yang follow, ngeslide-ngeslide jadi susang, ngeslide belakang kiri kanan gak cocok banget buat player belut ya mabro kalian yang masih baru-baru belum terbiasa, mendingan yang kedua ini default atau mode lock supaya kalian lebih bebas mainnya ya kan terus nah ini ya nih, performa senjata sambil ades, nah ini tuh gua kasih tau perbedaan ya mabro ya, nih kalian lihat ya ini kalian bisa lihat, gua gak ada geter-geter ya, kalian lihat bagian samping senjata gua, jangan lihat senjatanya ya kanan-kiri atas terserah kalian mabro, itu gak ada kayak ngeblur-ngeblur kan, gak geter kan nah, kalau misalnya kita aktifin mabro, view kick scale, ini tadi kan 30 ya mabro ya, recoil rotate scale pokoknya pas awal-awal rilis ini tuh 30, satunya yang recoil ini kayaknya 0 deh, nah kalau pas kita aktifin, kita gedein, nah geter tuh ya, jadi ada kayak vibration-vibration ya, tapi di dalam game mabro ya nah, geter, kalian bisa bandingin gak, geter kan, sebelumnya tuh gak geter ya, untuk kalian yang gak terlalu fokus coba bisa diulang lagi soalnya gua tadi, nyari perbedaannya tuh agak susah mabro ya, agak memakan waktu, jadi gua baru ketemu nih ya, jadi lumayan geter dan itu menurut gua mengganggu ya, dan contoh satu lagi, nah kalian bisa lihat ini ini kan gak geter nih, ya ADS, nah, kalau kita gedein nih, kalau kita gedein, performa senjata sambil ADS kita bisa lihat nih mabro ya, nih, nah geter, ya, kayak yang ngeblur-ngeblur gitu lihat ya, lihat nih, lihat nih, nah ngeblur-ngeblur ya kan, kalian bisa bandingin kan dan gua saranin, kalau kalian emang keganggu, udah nolin aja, kecuali, kalian tuh mau gamenya jadi lebih realistis gitu loh ya tapi untuk performa, gua saranin nolin semua aja, yang penting main kalian tuh lancar gitu loh, gak keganggu tapi kalau emang tujuan realistis ya, kalian mau bikin Call of Duty Mobile menjadi game realistis contohnya, apa, realistis seperti Arena Breakout gitu ya, hahaha ya, udah nyalain aja ya, biar lebih kerasa gitu, perangnya ya soalnya kan, kalian kalau main game tembak-tembakan kan, yang kita tahu, pada aslinya kan emang kalau kita nembak tuh geter loh ya nah, kalau misalnya, ini tuh gak geter gitu loh, misalnya kalian naikin baru geter nah, itu sih setting-setting yang terbaru ya, mungkin dari kalian banyak yang bingung jadi sekarang gua udah kasih tau, semoga kalian udah pada paham sih, mau bro ya dan disini, nah disini ada frame rate nih, oke jadi kita gak perlu lagi, kayak bikin Max yang tinggi, High, Medium, Low penyesuaian frame rate ini udah enak banget sih, lu bisa atur ya, misalnya 60 nih, set berubah nih, gua tuh mainnya, aduh, jadi agak ngalik gitu loh patah-patah kerasa deh main dari 120 fps jadi 60 fps tuh kayak, apa ya sebenernya tuh banyak yang masih banyak yang main di 60 fps tapi gua ngerasa jadi kayak kentang banget gitu loh karena gua udah terbiasa main di 120 fps kan, karena HP gua juga udah support 120 fps itu kerasa banget banget bro, perbedaannya jauh banget dan ini nih, lebih enak ya jadi kita bisa pastikan kalau game yang kita mainkan ini tuh bener-bener fps-nya tuh tinggi gitu oke, disini ada kelas tumisasi warna ya dan, yap, itu yang barusan itu belum gua mention sih di video-video sebelumnya ya oke, jadi kalian ini baru tau sekarang oke, jadi settingan gua nih kita lihat dulu nah, ini masih sama sama bro, cuman ini bagian scope ya bagian scope yang ini gua geser ke kanan dikit sama lompat soalnya gua menyesuaikan, karena gua sekarang main 2 game gua main game arena breakout sama CODM jadi gua menyesuaikan saja gitu loh enaknya gimana ya supaya gua bisa main kedua game tapi skill gua tetap bertahan gitu tetap sama-sama bagus di kedua game ini maaf dan settingannya menurut gua udah oke sih ya, cuman geser dikit aja ya, dan settingan kalian bisa lihat sendiri nih gua scroll aja ke bawah oke alright, alright silahkan silahkan kalo misalnya nanti ada pertanyaan ya coba komen aja di youtube kali aja mabro mabro gue yang udah ngerti juga bisa bantu kalian gitu loh oke ini gua scroll ke bawah ya pelan-pelan mabro ya nah ini pokoknya udah enak banget ya settingan ini mabro ya dan waduh gua kalo gak gerak gak akan dikeluarin nih nah gua gerak dulu mabro oke abis itu kita ke sensitivitas mabro nah sensitivitas gua ini akselerasinya kayaknya tadi 136 ya gua naikin sedikit jadi 138 dan perubahan pada skopnya nih mabro skop sensitivitas skop sniper ini gua kurangin mabro ya karena menurut gua sensitivitas skop sniper ini agak sedikit kekencangan jadi gua kurangin aja cuma itu aja sih mabro ya dan gua ingetin sekali lagi nih mabro oke kan gua udah upload ya ya gua upload tuh kita doang udah pakai ya oke eh salah 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 nah generasi code copy oke ini kodenya mabro ya ini kode terbarunya oke nah kalian boleh pakai ini tapi tunggu dulu gua ada yang harus kalian jelasin sih ya ini gak merubah nah ini mabro kecepatan akselerasinya tuh masih sama loh ya gua bingung nih ya jadi ini 140 ini kalian ubah dikit ya nanti jadi 138 dan skop ini masih 120 diturun lagi jadi 115 udah dan ini eee dia tuh eee sensitivitasnya ada yang gak ngikut mabroh ya ada yang gak ngikut bentar bentar ya sensitivitasnya tuh ada yang gak ngikut yang ini nih nah jadi vertical turning sensibility ini eee penting banget mabroh kalian harus atur sendiri soalnya gua udah berkali-kali copy sensitivitas gua ke akun lain dan ini verticalnya tuh gak ngikut mabroh ya jadi ini eee menurut gua harus di fix sih ya gak tau gua doang apa yang lain juga mabroh jadi misalnya kalian udah copy eee sensitivitas gua kalian bisa langsung aja atur sensibility ini ke 83 dan eee air vehicle sensibility juga nih mabroh ke 100 terus terserah kalian mau ikutin apa enggak yang paling penting tuh vertical yang paling penting ya semuanya nih dari sensitivitas biasa default menembak ke 83 semua sama yang gyroscope ke 83 kalian atur semua ya sampai yang fire sensitivity gyroscope ke 83 kalau udah copy loadout gua oke oke ya inget ya mabroh ya dan kodenya ini gua copy lagi disini supaya kalian inget ya udah ngerti kan apa saja yang harus diubah jadi eee ini sensi ini bener-bener harus kalian perhatiin sesuai sama yang gua omong tadi karena bener-bener gak langsung keubah semuanya gitu masih ada yang tertinggal kayak sensibility tadi mabroh ya gua juga bingung ya oke dan yaudah dong kita langsung aja main kali ya gimana mabroh kita langsung main gak kita akan langsung main keren kan menggunakan sensitivitas ocah terbaru mabroh ya semoga kalian udah mengerti emang agak lama nih penjelasannya tapi ini sangat penting untuk kalian masyarakat Call of Duty Mobile anjay oke mabroh kita langsung gasken aja ya kita coba setting aset sensitivitas terbaru ocah mabroh tuh select cancelnya liatnya langsung nembak hehehe mengganggu sih kalau gua kalau gua kalau kalian gak mengganggu sih eh gak mati tuh orang weh sampe seri bu banter kalian sorry ampun buruk sekali itu awal-awalnya wah hajar mereka hmm pkm berat banget mati 2 mati 3 waaah waaah gil banget mati lagi wah graw kita pake mabroh mati 5 sudah ya mati 6 7 mati 6 nanti nanti gil banget gil banget waaah gil banget nah broh gil banget cx9 undos emang nih sebenernya paling susah itu manual scope kalian lebih bagus belajar manual scope dibanding kalian harus main karena yang lebih diuntungkan itu player manual scope maka dari itu kalian harus banyak belajar gila ini orang-orang keras-keras banget gara-gara awal riset sih wajar kalian ya bener-bener mati lo mati lo kasian deh lo mati lagi sama gua oh si sekalian dek yang telah keluar kan Oh gila banget sih mainnya Molotov ngori banget sumpah sama lorikanya itu Oh gitu banget kayaknya kita ambil paling pangsit nah gitu banget enak sekali vene ini bro gila emang nih mantep banget sih nge-lag gua bisa-bisanya nge-lag the best kebantayan ini namanya ya gila dari seorang cd-cd enggak mati-mati gua deh last Gato Mabru eh Wow thank you Mabru ya udah mau nontonnya di game sangat cepat sekali mau berlima sendiri gua udah deh masih batu udah menonton ya lihat aja video-video sebelumnya Mabru ya oke kayaknya gitu aja nonton video kali ini untuk kalian yang mau top up cp cdm atau game lainnya ada di deskripsi di bawah ini ke odestore.com itu website gua atau kalian lagi cari akun cdmsultan dengan harga terjangkau langsung aja follow instagram at kita judul titiknya oke Yaudah see you Mabru dadah semuanya Yaudah dadah semuanya see you next abone ol